Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi dikenal sebagai sosok yang sangat banyak membantu para penghafal Quran di seluruh dunia. Usut punya usut, beliau ternyata sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Raja Salman merupakan Raja ketujuh Saudi menggantikan Abdullah yang wafat, ia mulai memerintah pada tanggal 23 Januari tahun 2015, beliau lahir di Riyadh 1354-05-10 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 31 Desember tahun 1935, dan bersekolah pertama Prinses Kul, menghafal seluruh Quran Hari Ahad 08-12 tahun 1364 Hijriah. Setelah menghafal Quran, Raja Salman kemudian mempelajari agama dan ilmu pengetahuan modern di lembaga yang sama didirikan oleh ayahnya, sekolah. Tersebut Abdul Aziz, ayahanda Salman, pada tahun 1356 Hijriah sebagai wadah pendidikan bagi anak-anaknya. Sebelum menjadi Raja, Raja Salman sudah aktif mendorong semua warga Saudi baik laki-laki dan perempuan untuk menghafal Al-Quran. Dalam salah satu pidatonya, Raja Salman berujar, Al-Quran adalah karunia besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin. Dan ketika kita mematuhi ajaran-ajaran Al-Quran akan tetap dihormati kuat. Jika gagal melakukannya maka dipermalukan. Ketika ia menjadi Raja, Raja Salman menyingkirkan semua peradaksina di sekitar Kabah tanpa keamanan. Hal itu memungkinkan mereka yang hadir untuk menemuinya pembatasan. Ketika Presiden Asbarak Obama mengunjungi Riyad untuk berbela sungkawa atas kematian Raja Abdullah, Salman meninggalkan sejenak menunaikan sholat asar. Raja Salman adalah penyongkong utama terhadap filantropi di negara-negara muslim miskin seperti Somalia, Sudan, Bangladesh, Afganistan dan Bosnia Herzegovina. Ia dianggap sebagai orang yang cerdas, seorang pekerja keras dan mediator terpercaya dalam menyelesaikan konflik pemerintahannya di Riyad disebut provinsi, wilayah bebas korupsi. Dia menjalin hubungan yang kuat dengan para pemimpin suku, ulama intelektual dan media Islam. Untuk layanan kemanusiaan, ia telah dianugrahi banyak medali termasuk penghargaan dari Bahrain, Bosnia dan Herzegovina, Perancis, Maroko, Palestina, Filipina, Senegal, PBB, Yama. Terima kasih telah menonton!